Intro Tumbal ya Nih, liat nih Liat tem Ibunya pemilik badan ini Kamu tumbalin Iya Kamu bikin mati Iya Kamu janjiin apa buat pemilik badan ini Kekayaan Kekayaan, kesuksesan, hidup berlimpah Tapi kamu minta tumbal Iya Kenapa ibunya yang kamu minta Karena kunci utama kesuksesan ibunya Kenapa ibunya Karena harus ibunya Kenapa ibunya Kamu harus mencukseksan Gapain Marang saya Kamu lawannya saya Berani Maju Liat nih Masih mau tumbal Masih mau korban Saya butuh martil disini Saya dengar suara Ada kayak orang mendengkur Kayak suara Kamu juga dengar li Disini saya dan bayu Tuan rumahnya Kamu makhluk apapun itu Udah beda alam sama kita Ada kain gak ya Kain Kain hitam Supaya dia gak mentah-mentah Aduh ini suaranya Saya akan stop perjanjiannya disini Rumah Kamu Tuh 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 Keluar Dari tubuh didit Oh korban Ini korban Makan korban Ini kesayangan kamu Ancur kan Ini Monyet Silmankera Silmankera Habis semuanya Masih kesuksesan Buat memelik badan ini Supaya kamu dapat Darah Tumbal Iya Gak ada darah lagi Gak ada tumbal-tumbal lagi Saya pengen kamu pergi Selamanya dari tubuh ini Saya perintahkan Atas nama Roy Kiyosi Saya gak mau Kamu gangguin Didit lagi Apa? Selesai Udah selesai semuanya disini Gak ada perjanjian lagi Rumahnya Rumah tempat kamu Udah hancur Untuk cincin yang dia pake itu Enggak Iya kan Pasti ada Ania juga nih Takutnya Mau dikembalikan Malam Jumat Keliwan Tapi udah saya hancurin dulu Sebelum Malam Jumat Keliwan Udah gak ada lagi rumahnya Silmankera Keluar dari tubuh didit Selamanya Kau gak bisa Minta tumbuh lagi Maafin Yang punya badan ini Dia Pernah salah Minta pesugihan Udah selesai Kok kayak suaranya suara Kerak-kerak ya Kayak 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 dia nahan marah gitu Saya tertarik dengan ini Apakah saya boleh lepaskan ini Saya juga suka yang itu Keluarin Saya udah merasa lebih nyaman sekarang Sudah lepaskan ini Sudah lepas Gak 100% atau bahkan 50% Mungkin sudah 20% Ini udah mas didit ya Udah Mas didit bisa denger kami Apa yang dirasain mas Apa di bagian kepala Sakit Apa rasanya Semacam kesemutan Semutan di kepala Saya boleh liat gak Penasaran saya sama kalungnya apa sih Boleh keluar Sepertinya kayaknya batu juga deh Coba liat deh Keluarin deh Tuh 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 Kayak penuh batu-batu gitu ya Iya Angannya Layarnya Dari sana semua batunya Agak Kalau ini lain Bukan Itu Kalau ini dari Untuk Yang jodoh Lama Terus yang segala Permasalahan Itu saya kadang-kadang Minta bantuan ke ini Gitu Maksudnya minta bantuan Apabila misalnya gini Ada seseorang yang Datang ke saya Untuk Utang-piutang Yang lama Misalnya dibayarnya Jadi saya Dengan meniup ini Kadang-kadang itu Dua hari atau tiga hari Langsung siang bersangkutan Bayar Dan disini juga Dan disini juga ini Itu diluar dari itu ya Diluar dari yang tadi Pesungihan Jadi Saya berusaha Mencari guru Dan guru Dan guru Dan guru Terus Karena saya ketakutan kan Dihantui terus itu Dihantui terus monyet itu Jadi Profesi anda sebagai paranormal Itu dengan menggunakan media batu-batu ini Di tangan Dan kartu Di leher Kalau ini Cuma Untuk pemanis doang Iya Gak ada isinya Ada sih Tapi ya Biar pemanis Biar Biar orang Karismatik Karismatik Oke Mungkin anda merasakan Ini ada fungsinya ya Kalau kebaikan ini Bisa untuk bikin orang Jadi bayar utang Ini jadi karismatik Tapi yang roli lihat Dari benda-benda ini Ada Ada isinya semuanya Dan tertarik Saya ingin sebenarnya Tapi karena sih Diditnya sendiri suka Ya jadi saya Apa boleh buat ya Tapi positif atau negatif Itu bisa jadi positif Dan bisa jadi negatif sih Sebenarnya Dan dia ketakutan banget Kalau cincinnya Saya hancurkan Dan saya sita Itu saya baca pikirannya Bener kan? Iya betul ya Ketakutan banget ya Takut banget ya Kalau diambil Saya hancur Saya sih sebenarnya enggak Tadi enggak apa-apa Karena saya dihantui Sebelum kesini Acak itu tadi Menghati saya Datang terus Ini sekarang Dengan Makhluk Apa namanya Dengan batu-batu ini Bisa hilang enggak Makhluk-makhluk Yang menghantui dia Soalnya kan Walaupun udah dihancurin Tapi masih ada Sebenarnya dirumahnya juga Segambreng gitu Segobruk Satu box Satu Koleksi Satu koleksi Satu kresek Satu bunch Satu kantong Batu-batuan Satu gerondong Satu kantong Kayaknya Aku liat tuh Koleksinya dia tuh Semuanya Berbentuk batu Iya kan Jadi itu yang saya liat Jadi kita Kita tuh sebenarnya Dia itu mencoba Untuk manipulasi Dimana rumahnya Yang aslinya sih Sebenarnya Rumahnya makhluk halusnya Jadi ada banyak gitu Ada banyak banget kan Jadi bingung Yang mana yang harus dihancurin Buat mas diditnya Tapi yang dikasih Ke aku Itu sebenarnya Aku Dalam hati aku Dan dalam penglihatan Mata batin aku Aku mencimu bawa-bawa Sebenarnya Ada yang lain gitu Tapi gak diserahkan ke aku Masih ada yang disimpan ya Masih ada Tapi Dia tuh masih sayang dan Masih kayak ketakutan Kalau saya hancurin Dia masih setengah hati kayaknya Masih setengah hati sebenarnya Tapi kalau saya liat Itu tuh mestinya Seharusnya bawa segambring gitu Semuanya dibawa kesini Bener-bener Kalau mau dihilangin Kalau misalnya ternyata ya Tadi kan Mas Didit mau menghilangkan Makhluk-makhluk ini ya Kalau dengan menghilangkan Makhluk-makhluk ini Tiba-tiba kemampuan Mas Didit Sebagai peramal Hilang Gimana? Oh gak jadi masalah Gak apa-apa Gak apa-apa Saya gak jalankan hidup yang Baik lagi Saya sih bebas Mas Didit mau Profesinya apa Tapi mau paranormal Atau mau jadi koleksi Colektor batu Juga terserah Tapi yang jelas Kalau ada korban-korban lagi Tampaknya kamu harus Korbanin semua batunya Beberapa Karena itu jadi rumah Kuntilanak Genderos Silman monyet Dan yang lain-lain Karena bisa di luar kendali dia ya? Iya di luar kendali dia Entah korbannya Entah tumbalnya Entah tumbal Entah tumbal Korban lagi Dan segala macem Tapi aku penasaran deh Kan bisa ngeramal kartu Iya Ngeramalnya tuh maksudnya Tentang apa? Percintaan Karir Kedepannya Tapi banyak juga yang datang ke Iya Kebanyakan Ibu-ibu Ibu-ibu Iya Itu Kalau lagi ngeramal Ada bisikan-bisikan yang ngasih tau Tidak itu Menggunakan ini Menggunakan sabata Saya tuh sebenarnya Kayak ngeliat dia tuh Dia kayak punya mata ketiga gitu ya Iya Entah tuh Kenapa ya Saya tuh ngerasa Sesuatu yang aneh nih Di kepala saya Seperti Dia tuh punya mata ketiga disini Terus dia tuh kayak Gini nih Tuh Tapi Saya berharap sih digunainnya Dengan yang baik Gak usah coba-coba Ilmu-ilmu monyet ini Iya Makanya yang ini di ini Dibuang Yang sekarang ini Yang seperti Mas Roy Tapi Tempat yang disediain ruangan khusus Buat buah-buahan Dan kepala kambing itu Masih ada gak? Udah saya tinggalkan Maksudnya masih ada Masih ada Ruangan tempat itu Masih ada Sampai sekarang gak boleh di ini Dibuka kecuali sama saya sendiri Gitu Itu Kalo dihilangkan gitu Orang itu Sakit langsung Kalo yang membuka orang lain Selain aku ya Itu tiba-tiba sakit Gimana kamu ngeliat nih Ruangan itu Ruangan Saya tuh Sayang banget Mas Judit Kamu tuh Masih setengah hati Iya Aduh Ruangan itu sebenernya juga memancing saya lagi untuk Jadi ini sebenernya mata nih Kayak kamu punya batu cincin kan Oh i see Sangking kebanyakannya Jadi yang saya liat disini tuh gini Dikelilingin Batu-batu itu Batu-batu dan batu-batu perut mata Batu-batu itu Makhluk Tempat makhluk itu Betul Terdiam gitu ya Ini kayak matahari gitu loh Jadi sebenernya anda punya kelebihan mas Iya Anda punya kemampuan Yang sebenernya bisa digunakan untuk kebaikan Enggak Tapi kalo masih menggunakan ritual Masih menyiapkan tempat untuk ritual-ritual seperti ini Ya mereka gimana mau pergi Tapi rumah yang sekarang itu Yang sekarang ada itunya Udah saya tinggalkan Dan saya jual Karena saya takut Oh jadi tempat ritual itu sebenernya udah gak ada Udah gak ada Oh udah pindah dari rumah itu Iya udah pindah Karena saya takut Jadi setelah aku berhenti ritual Itu tiba-tiba aku gambuk Tidak punya apa-apa lagi Kita tarik Semuanya Harta benda Saya tarik semuanya Kalau orang melakukan pesugihan Menurut kamu Ada yang aneh gak sih Dengan kepribadiannya Ada yang berubah gak Ada yang berubah udah pasti dong Soalnya kan karena dipengaruhi oleh makhluk-makhluk sekitarnya Jadinya kepribadiannya Bisa jadi ngikutin Makhluk halusnya apa bentuknya Kadang bisa lemperamen Kadang ada yang bisa lembut sekali Lebih lembut banget Ternyata makhluk halusnya Nenek-nenek Kayak gitu Berbagai rupa dan bentuk Mereka kan saling ganti-ganti yang tiap hari Saya gak yakin juga karakter masih dikit hari ini dengan besok Bisa berubah lagi Betul Betul Tadi-tadi kalau udah aja ngobrol loncat-loncat gitu Iya Betul Kayak kerah Iya iya betul Jadi loncat-loncat akan tutup Iya betul Itu yang saya rasakan juga begitu Dan saya cium ada aroma kerah ya Iya Saya serem ngeliatin Saya pokoknya masih belum puas kalau saya belum dapetin Sebenernya masih ada yang ganjel pokoknya Tapi ya udah karena saya belum dapet izin dari Mas Judit Hanya ini yang bisa saya lakukan Sebenernya masih banyak yang aku pengen bantu buat Mas Judit Apa yang harus dilakukan dengan sisa batu-batu yang ada di rumahnya Jadi dia tidak usah melakukan treatment khusus pada batu-batu Kayak hanya sebagai kolektor saja Sebagian batu itu kolektor tapi sebagian di treatment khusus gitu Nah sampai ada ruangannya segala Itu gak usah dilakukan lagi Sebenernya dikurangin sih Tapi kalau ruangan itu kan bersifat opsional Pilihan Ya udah Itu udah jadi bagian dari rumah kamu Tapi yang lain-lain Sebagiannya setengah Itu kan masih ada rumah-rumah yang Rumah-rumah makhluk halus itu Udah dibuang-buangin aja Biar tenggelam dia Oke Jadi memang kalau yang ada batu yang sering diritualkan Yang diisi Itu yang harus dibuang ke laut Tapi sisanya kalau di Jadiin sebagai barang koleksi ya Boleh-boleh aja begitu Gak ada salahnya kolektor Barang antik dan barang batu-batuan Dan kemampuan dan kelebihan Mata ketiga anda Mudah-mudahan Mas didit gunakan untuk kebaikan Untuk membantu hal-hal yang baik Iya gitu Dan berbuat baik pahala juga ya Untuk mas diditnya sekarang itu usahanya apa? Kalau untuk sekarang Pramal sih Pramal? Advertising Advertising? Advertising Apa? Advertising Buat masnya Jangan lagi lah Ya ikut-ikut kayak Pesugihan seperti itu Jalanin aja Insya Allah kan Kita punya Tuhan Jadi kita bisa berdoa Apapun itu Jangan ke arah yang Seperti kayak bertapa Ini kan karakter kerana kan loncat-loncat ya Jangan sampai nih Mas didit juga loncat-loncat nih Ini sekarang udah Lepas Gak taunya diundang lagi Lepas Masuk lagi Lepas Masuk lagi Bulak-balik Bulak-balik Ini bukan foto bumerang Bulak-balik Oke Lepas Lepasin sekalian Mas didit? Iya Terima kasih Semoga cerita anda menjadi pelajaran bagi siapku yang menyelesaikan tayangan ini Anda boleh meninggalkan studio menembus mati-mati Terima kasih Ketika nafsu menguasai jalan pikiran Seseorang akan tega mengorbankan apa saja Hingga berujung penyesalan Setelah ini akan hadir Seorang pria yang mengaku melakukan santet Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi Hanya di menembus mata batin Berikutnya akan hadir Seorang pria yang mengaku melakukan santet Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran Kami persilahkan Vian Selamat malam Mas Vian Selamat malam Mas Boleh kami tahu pekerjaan anda? Pekerjaan saya swasta Baik Apa yang mau anda ceritakan pada kami? Saya cuma mau menceritakan masalah hubungan saya sama seorang wanita mas Yang berawalnya berjalan lancar Dan pada akhirnya saya niat untuk serius Yaitu menikahi Lalu apa yang terjadi? Karena dari orang tua si wanita Tidak setuju dengan saya Karena dengan alasan Saya belum mampan Saya belum mampu Saya belum punya apa-apa Nah dari situ Timbul rasa sakit hati saya Setelah sakit hati apa yang anda lakukan? Saya Setelah sakit hati Saya sempat stres tadinya Stres Saya mudah mandir Saya gak tahu mau kemana Saya dapat teman Dia ngasih evolusi Apa solusinya? Iya Itu Santet Santet orang tua si perempuan Anda kirim santet Ke orang tua pacar anda? Iya Saya sakit hati Bagaimana caranya? Saya melakukan itu Setiap hati saya sakit Saya lakukan itu dengan cara Pakai foto Terus saya langsung Beradaptasi sama Orang pintar yang Bisa melakukan apa yang saya mau Disuruh apa sama dia Saya lakukan Jadi anda datang ke seseorang Dukun? Iya, betul Pakai foto? Iya Lalu disana apa yang dilakukan? Dari foto itu Saya melakukan Bermacam-macam Apa yang disuruh sama Dukun itu Saya lakukan semacam Apa yang saya ingin lakukan Dari orang itu Bisa saya lakukan dari foto Misalnya? Saya tusuk matanya Pakai jarum Matanya akan sakit Mas Itu Itu langsung kerespek Pada saat itu saya lakukan Saat itu juga Terjadi sama si Ibu pacar saya Ibu pacarnya? Iya Selain mata apalagi yang Iya Untuk saat ini saya lumpuhkan kakinya mas Karena Biar semua Apa yang saya rasakan Dia bisa rasakan mas Kakinya sampai saat ini Saya kunci mas Supaya nggak bisa gerak Biar dia nggak bisa beraktifitas